Al-Fatihah 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 Kita masuk pada judul kita pada saat ini semoga Allah berkahi yaitu kebijakan Islam dalam poligami. Berbicara masalah poligami teman-teman berbicara atau kita sedang berbicara sesuatu yang sensitif. Mirip dengan kita kalau berbicara masalah jihad. Ini umumnya, orang kalau tidak punya pemahaman agama yang benar, mereka akan salah faham dengan masalah hukum-hukum ini. Seperti kasus jihad di masa kita sekarang, ada orang yang menyalahgunakan dengan cara dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi salah, menurut dia jihad. Seperti misalnya, membom diri, membom sana sini. Ini kan adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Dan ini mencoreng citra jihad itu sendiri. Mencoreng citra jihad itu sendiri. Kemudian ada juga orang yang terlalu membenci jihad atau membenci jihad tanpa ada sebab. Mengatakan ini adalah ajaran terorisme, ini adalah ajaran radikalisme sehingga akhirnya jihad tidak boleh dibahas sama sekali. Sehingga seakan-akan mereka mau hukum Allah ini dihapus. Akhirnya mereka harus menutup semua ayat jihad dalam Al-Quran yang sekian banyak. Menghapus juga hadith-hadith Nabi SAW tentang keutamaan jihad, mati syahid. Dan juga praktek Nabi SAW dan para sahabat Ridwanullah SAW dalam jihad. Akhirnya mereka berusaha menutupi tentang masalah kasus perang Badr, perang Uhud, Fatih Makkah, Hunain, Tabuk dan sekian banyak peperangan. Contoh. Nah demikian juga dengan masalah poligami ini. Kalau orang tidak punya kafasitas ilmu yang cukup, keimanan yang cukup maka mereka umumnya menilai negatif. Ada orang yang belum punya cukup ilmu tapi tidak ingin poligami. Seperti ibaratnya anak masih SD kemudian diberikan kurikulum kuliah. Dia tidak akan mungkin faham masalah itu. Karena yang kami fahami adalah poligami bab tertinggi dalam bab nikah. Tidak mungkin orang yang baru saja mempelajari agama langsung tiba-tiba bisa mempraktikannya. Dia butuh proses. Kalau anda punya satu perusahaan yang perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, sudah anda atur manajemennya dengan rapi, sudah anda berikan hak semuanya pegawai dengan baik, maka anda bisa membuka cabang. Tidak ada masalah. Anda tinggal copy paste ke perusahaan yang kedua, maka anda akan aman. Tapi kalau manajemen di perusahaan pertama masih kacau, masih amburadul semuanya. Laporan keuangan, raca laba rugi, kemudian juga masih belum ada HRD yang mengatur staff. Staff juga belum ada penentuan SOP tentang masalah kerja mereka ya. Jam kerja, jam pulang, pakaian, jenis-jenis pekerjaan dan seterusnya lah yang merupakan bagian daripada perusahaan. Terus tiba-tiba mau buka cabang yang lain, mungkin anda hanya sekedar senang dari sisi pujian orang saja di hari-hari pertama. Setelah itu anda akan menambah sakit kepala bagi anda. Pusing karena harus memikirkan dua perusahaan yang belum jelas harus ke mana arahnya, harus bagaimana keuangannya, harus bagaimana pengaturan terhadap staffnya dan seterusnya. Nah ini yang perlu difahami gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih poligami yang banyak orang tidak faham masalah ini. Mereka mengatakan bahwasannya, nggak apa-apa poligami, kan Islam boleh kan. Maka akhirnya mereka melangkah poligami tanpa punya ilmu. Sholat aja masih belum baik ya, puasa juga masih belum baik, ibadah-ibadah yang lain masih banyak yang terbengkale. Kemudian tiba-tiba mau bicara tentang masalah poligami. Sehingga terjadi kewaliwan dalam masalah poligami tersebut. Dia menikah bukan dengan poligami sehat, menikah dengan sembunyi-sembunyi dari istrinya yang pertama. Akhirnya pada saat ketahuan yang ada adalah ribut, kemudian bisa saja mereka bercerai atau mempertahankan rumah tangga tapi dalam kondisi terhina. Harus terus menerus ribut dengan istri pertama sampai betul-betul sudah reda baru kemudian bisa dia jalankan. Ini pun harus memiliki poin-poin yang sangat tepat untuk bisa menjalankan. Jadi bukan sembarangan juga dalam menjalankan hal-hal seperti ini ya. Ini ada orang yang terlalu berlebihan, tidak punya ilmu memuterapkan. Ada juga orang berlebihan dalam membenci poligami. Apa poligami itu? Keluariman pada wanita. Dimulai dari orang-orang non-muslim yang sering melempar ini ya. Isu di tengah-tengah umat Islam terutama kaum wanita. Dibuatlah isu-isu yang akhirnya membuat umat Islam sendiri terutama muslimat membenci hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini aneh. Bagaimana caranya membenci hukum sang pencipta Allah. Lalu keluar statement-statement, kan masih banyak jalan menuju ke surga tidak harus poligami. Bisa dengan cara yang lain. Baik. Terus hukum ini mau dihapus? Kan tidak mungkin. Banyak orang begitu. Egois. Dia bukannya coba belajar, berusaha terus menyempurnakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai juga dalam masalah poligami ini. Walaupun tentu ada, Masya Allah, sebagai muslimah yang Allah sudah karuniakan keimanan dan keteraman diwa dalam hatinya. Dia tahu ini adalah hukum Allah. Dia malah mendukung suaminya. Malah dia penyebab suaminya untuk berpoligami itu ada. Di antara mereka memang yang sudah, Masya Allah yang Allah pilih hati-hati mereka lunak dengan keimanan. Jadi bukan lagi mengikuti hawa nafsu. Bukan lagi mengikuti cemburu buta, gitu ya. Tapi di saat juga mau akan dilaksanakan, dia bersama dengan suaminya saling rangkul untuk bagaimana memiliki ilmu yang cukup dalam menjalankan itu. Sehingga tidak menjadi kevaliman dan betul-betul poligami itu seperti sebuah kereta berada di relnya. Mereka melemparkan isu mengatakan, oh umat Islam itu boleh nikah dua, tiga, empat. Itu kevaliman. Tidak memberikan hak wanita. Subhanallah ada pengalaman Syekh Salih Suhaimi. Hafizahullah guru kami tentunya. Semoga Allah jaga beliau. Salah satu dosen mengajar di kampus kami di Madinia. Dan juga beliau pengajar rutin di Masjid Nabawi sampai hari ini tentunya. Dan hubungan kami Masya Allah sangat baik. Beliau sangat membuka diri pada saat kami mau konsultasi. Intinya teman-teman sekalian, beliau punya cerita tentang masalah yang kena. Beliau poligami sampai empat istri. Dan beliau pernah mendatangi kalau tidak salah Amerika atau salah satu negara di Eropa. Beliau cerita kejadian. Kemudian beliau masuk ke satu toko parfum. Dan beliau minta kepada staff, apa namanya, panitia pengajian yang mengundang beliau di sana. Itu untuk memilihkan parfum dan beliau cari yang sama. Empat. Apakah sama mereknya atau sama harganya. Maka sempat ada staff wanita di situ bertanya, kenapa dia beli harus empat sama. Biasanya kan parfum itu stoknya mungkin cuma dua, tiga di toko parfumnya. Tidak langsung spontan yang sama, merek sama, harga sama. Semuanya ada stoknya sampai empat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka ditanyalah. Kemudian diterjemahkan ke Syekh Soalik karena beliau belum menguasai bahasa Inggris. Sehingga beliau diterjemahkan oleh panitia pengajian pada saat itu. Lalu, kenapa harus beli empat sama? Kata panitia tersebut. Ini karena guru kami ini beristri empat. Pegawai itu tiba-tiba kaget. Beristri empat. Apakah itu tidak zalim terhadap wanita? Bagaimana perempuan itu bisa menerima dan seterusnya dengan syubahat-syubahatnya? Maka jawaban Syekh Soalik sangat cerdas. Beliau mengatakan, Kami dalam Islam dibolehkan berpoligami. Tapi kami tidak boleh bergaul bebas. Kami hanya dibatasi empat wanita. Itu pun harus semuanya sah. Pernikahnya sesuai dengan ajaran agama. Dan saya sebagai suami harus berlaku adil. Seperti ini contohnya. Saya harus membeli produk yang sama atau minimal nilainya yang sama. Sementara kalian di sini, laki-laki dan perempuan bukan cuma sekedar bicara masalah poligami kalau dalam pernikahan. Atau kalau bahasa di luar pernikahannya laki-laki memiliki sekian banyak wanita gitu kan. Wanita pun memiliki sekian laki-laki. Dalam masalah pernikahan dikatakan poliandri. Tapi ini tidak ada dalam Islam ya. Wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Karena kalau dia hamil dari dua suami, kira-kira statusnya anak itu ke siapa? Tapi intinya teman-teman sekalian, pada saat dijelaskan masalah ini, perempuan tersebut mulai merenung dan berfikir. Ternyata betul. Artinya tidak boleh kita sembarangan menyalahkan sebuah peraturan agama orang sebelum kita mendalaminya. Dan dia mengakui memang, dia sendiri sebagai status istri memiliki beberapa orang pasangan. Suaminya juga memiliki beberapa orang pasangan. Walaupun dia tahu yang penting bagi dia adalah dia yang resmi, yang lain itu tidak resmi tidak ada masalah. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah ini keliru tentunya. Itu kalau kita lihat dari non-muslim. Orang muslimahnya atau banyak wanita muslimah yang menolak poligami, mereka egois dengan pemikiran, ah pokoknya saya tidak mau poligami, membenci hukum Allah SWT. Dia lupa kalau di luar sana ada keluarganya yang berpoligami. Ada keluarganya yang bisa terima poligami. Mungkin peronakannya, mungkin saudarinya, mungkin tantenya, mungkin ibunya. Atau mungkin saudarinya muslimah yang lain yang memang menerima poligami. Menerima poligami. Mungkin anda tidak tapi yang lain menerima. Kalau anda secara pribadi tidak bisa menerima itu oke. Anda sendiri pribadi. Tapi jangan membenci hukum Allah. Jangan menjadikan ini sebagai ajang untuk mengajak orang lain membenci hukum Allah. Beriman, mapan orangnya, tahu ilmu agama, tampan mungkin, punya kekayaan, punya kedudukan, kemudian melamar anda atau anak anda. Mungkin anda akan berpikir, walaupun jadi istri kedua, istri ketiga, anda akan bisa menerima. Itu terjadi di lapangan. Istri keempat pun menerima. Kenapa? Karena bagi dia, laki-laki ini mapan dan mumpuni untuk jadi suami. Karena itu yang menjadi target. Bukan masalah monogami tapi tidak mapan. Tidak mapan seperti itu. Karena umumnya orang kalau sudah berpoligami biasanya mapan asal benar ya poligami. Kita bicara sekarang kalau benar gitu. Jadi ada muslimah-muslimah yang seperti ini yang menerima. Jadi jangan sampai kita egois gitu. Boleh nggak usah seorang wanita tidak mau dipoligami? Boleh. Dia punya hak untuk itu. Dia bisa mengatakan pada suaminya, saya tolong jangan dipoligami. Kalau sebelum nikah diberikan syarat dan suaminya mengiyakan maka ini syarat suaminya harus ikut. Makanya setiap muslim kalau ada yang konsultasi dengan kami, bagaimana kalau ada istri begini? Saya bilang kalau misalnya antum sebagai suami ya sudah mengiyakan maka itu syarat. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuatu dengan syaratnya. Kalau antum sudah mengatakan baiklah saya tidak akan poligami. Berarti anda tidak boleh poligami. Ini menandakan poligami bukan sebuah hal yang wajib mutlak untuk dilaksanakan. Tidak. Tapi dia penyempurnaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik seorang laki-laki mengatakan saya tidak bisa janji apa-apa. Toh juga pada awal pernikahan kan kita tidak tahu apakah ini langgeng atau tidak rumah tangga ini. Dan juga kita tidak tahu itu kapan terjadi, bagaimana terjadi. Yang penting kalau dilakukan dengan benar maka itu adalah hal yang harusnya didukung. Ini dalam pembukaan kita tentunya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membahas tentang poligami ini, jangan sensitif dulu. Jangan langsung menilai negatif. Dengarkan sebagai sebuah ilmu. Sebagai sebuah penyampaian agama. Anda melaksanakan itu adalah hak anda. Anda tidak melaksanakan itu adalah hak anda. Dan ini bukan sebuah sekali lagi kewajiban. Walaupun Syaih Bimbas rahimahullah mengatakan, asal dalam pernikahan adalah poligami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah An-Nisa ayat 3 itu. Menikahlah dengan wanita dua, tiga dan empat. Kalau kalian takut barulah satu. Maksudnya takut tidak adil. Nah di sini kata beliau Allah memulai dengan dua, tiga dan empat. Berarti mulai dengan poligami. Kalau tidak mampu, baru kemudian satu. Jadi pendapat beliau, rahimahullah. Jadi menandakan hukum Islam memang. Maka yang saya ingin berikan dalam pembukaan ini, jangan membenci hukum Allah teman-teman. Jangan membenci jihad, jangan membenci poligami. Hal-hal yang mungkin belum masuk di benak anda atau belum tertanam iman dalam hati anda, lalu anda spontan membencinya. Anda belum bisa mengamalkan, maka itu hak anda. Tapi jangan anda menjadi corong untuk membenci hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mengajak orang lain, akhirnya anda panen dosa-dosa yang berbahaya. Anda sebenarnya tidak perlu panen dosa itu. Ini poin yang perlu di garis bawah. Kita akan dengarkan dalam judul kita ini, kebijakan Islam dalam poligami. Artinya, lihatlah bagaimana Islam mendatangkan poligami sebagai sebuah solusi. Sehingga dia menjadi sebuah peraturan atau syariat. Penulis mengatakan Islam adalah agama universal yang kompleks dan paripurna. Lengkap, cocok diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Karena itu, Islam membolehkan poligami. Sebab situasi dan kondisi terkadang mendesak diberlakukannya poligami demi kepentingan pria atau wanita atau keduanya. Ini perlu di garis bawahnya. Kebanyakan orang kan berfikir, poligami itu hanya masalah laki-laki. Misalnya seorang istri mengatakan, enak, kamu nikah lagi. Apanya yang enak ini? Fikirannya cuma kemasalah arah biologis. Biologis itu setengah jam selesai. Tapi setelah itu ada tanggung jawab. Ada kewajiban nafkah, ada kewajiban perlindungan, ada kewajiban biologis diantaranya. Tapi bukan cuma itu. Kebanyakan banyak muslimah yang langsung cemburu buta mengarah seakan-akan masalah buat laki-laki. Padahal sebenarnya bukan laki-laki. Kadang-kadang masalah buat perempuan. Seperti misalnya disaat ada wanita yang sudah berumur belum menikah. Dan ada yang melamar dia sudah berstatus poligami. Kenapa dia nggak menikah? Atau ada janda dan dia butuh laki-laki yang sudah mapan. Umumnya laki-laki sudah mapan, fikiran di atas 40 tahun, sudah menikah. Ada memang yang duda tapi umumnya menikah. Yang kira-kira bisa menaungi dia sama anaknya. Atau mungkin ada gadis yang lebih cenderung dengan tipologi ayah, Ada tipologi laki-laki yang seperti ayah. Anda pernah lihat nggak ada anak-anak perempuan yang masih gadis nikah sama laki-laki sudah tua. Tidak asing kan? Itu kenapa? Karena memang dia butuh figur ayah. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah ini tidak bisa terjadi di poligami. Nggak mungkin kalau dia nikah. Dia umur 20 tahun. Dia nikah sama laki-laki umur 23 tahun. Nggak akan ketemu figur ayah di situ. Tapi kalau dia menikah sama dia 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dia nikah sama laki-laki yang 40, 50 tahun. Ada figur ayah di situ. Figur ayah yang menaungi dia, melindungi dia di saat dia di suami, iya di saat jadi ayah, iya di saat jadi sahabat, iya. Dan itu terjadi. Umumnya laki-laki itu kemapanan fikiran jiwa mereka, ekonomi mereka, pengalaman mereka itu di umur 40 tahun. Makanya para Nabi-Nabi dan Rasul diutus oleh Allah SWT di umur berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat jujur, amanah. Orang yang sempurna jarum nasabnya. Tapi kenapa Allah tidak angkat beliau di umur 20 tahun jadi Nabi? Supaya lebih lama berda'wah? Kenapa bukan di umur 15 tahun? Kenapa nggak baru lahir, sudah dikatakan ini Nabi? Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu beliau. Beliau nanti kalau dengar kejadian di Gua Hiro, penerimaan firman Allah pertama, ikhra' Bismillahirrahmanirrahim, Nabi sendiri kaget waktu itu. Tidak tahu sama sekali kalau ini akan terjadi. Anda bisa lihat dalam kejansirah Nabawi. Jadi beliau sendiri tidak tahu masalah itu. Di 40 tahun baru dinobatkan sampai beliau pulang ke rumahnya ceritakan pada Khadijah. Khadijah pun mengatakan, hai suami, kenapa kau takut diganggu oleh syaitan? Kau ini orang yang baik, suka silat rahim, suka membantu orang susah. Ayo kita ketemu dengan sepupu saya. Sepupunya bernama Waraka bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang tahu itu masa keluarnya Nabi. Lalu diceritakanlah kejadian tersebut. Lalu Waraka bin Nawfal mengatakan, sungguh telah datang kepadamu malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Kalau seandainya aku masih hidup di saat nanti kau diutus dan diusir oleh kaummu dari kota ini, maka aku akan menjadi pendukungmu. Kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengusirku? Jadi Nabi tidak tahu. Karena pada saat itu Nabi lagi dicintai oleh masyarakat Mekah. Beliau termasuk tokoh masyarakat. Beliau orang yang suka silat rahim. Luar biasa. Sampai anak beliau pun menikah sama anak pamannya sendiri. Anaknya Abu Jahal yang membenci Islam. Sampai meningkat dalam keadaan benci Islam. Itu menikah dengan anak Nabi SAW. Walaupun setelah Nabi SAW mendapatkan diri Nabi mendakwakan Islam, Abu Lahab suruh cerai anaknya. Menceraikan anak Nabi SAW. Tapi Nabi sendiri tidak tahu. Kenapa di umur 40 tahun? Karena ini kemapanan. Saya melihat, subhanallah, saya pribadi. Pada saat sampai di umur 40 tahun, beda sekali teman-teman. Pengontrolan emosi, pengalaman, ekonomi. Itu jauh sekali. Sudah beda sekali dengan pada saat umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Yang kadang-kadang masih lebih condong dengan adanya emosional ya. Konflik rumah tangga masih sering terjadi. Di umur-umur dewasa ini beda sekali. Nah ini contoh-contoh saja. Jadi jangan anda salahkan. Ada orang yang bagi wanita maslahat bagi dia. Waligami itu. Ini yang saya ingin diberatkan ya. Sekali lagi kalau anda pribadi, enggak silahkan. Itu hak anda. Tapi dengarkan pengajian ini teman-teman dengan membuka hati dan pikiran anda. Oh saya mau tahu hukum Allah seperti apa. Begitu. Jadi jangan negatif dulu. Karena kalau anda dengarkan dengan ilmu yang benar, anda jadi faham. Minimal anda tahu teorinya. Walaupun anda belum praktikkan. Di sini dikatakan oleh beliau. Saya ulangi. Islam adalah agama universal dengan kompleks dan paripurna. Cocok diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Karena itu Islam membolehkan poligami. Di antaranya itu ya. Sebab situasi dan kondisi terkadang mendesak diberlakukan poligami demi kepentingan pria. Kalau misalnya pria itu kalau dia tidak menikah poligami, dia akan berzina. Istrinya sakit. Istrinya sudah mandul, tidak punya anak dan segala macam hal. Atau memang dia mau terapkan sunnah Nabi SAW. Atau wanita. Tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Atau keduanya. Kalau dua-duanya beriman kepada Allah, mau menerapkan hukum Allah maka itu termasuk. Karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Ini yang besar kata ganti Allah. Dan Allah menjadikan sebagai firmannya, subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udhu billahi minash syaitan rajim fankihu maa ta'aba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubaa' فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا Maka kawinilah atau nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah atau kawinilah satu saja. Tapi Ustaz, saya poligami. Cuma saya ini selalu saja ribut dalam rumah tangga, ribut dengan istri pertamanya suami saya. Itu karena langkahnya, langkahnya saja permasalahan di situ. Kalau anda ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, anda niat tulus, selalu jadikan dalam doa anda, Ya Allah mudahkanlah poligami ini, Ya Allah berkahilah, Ya Allah satukan hati kami. Beda. Akan bisa berjalan insyaAllah. Pasti bisa, tidak mungkin tidak. Tapi kalau dimulai dengan hal-hal yang memang kurang baik, dimulai dengan perzinahan, dimulai dengan pelanggaran-pelanggaran agama, ya. Kemudian, ya daripada zina terus nikah saja. Misal, contoh. Maka kan pernikahan poligami dimulai dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu butuh pembersihan dosa. Nah ini harus diperbaikin. Itu contoh. Atau anda sama suami dua-duanya masih jauh dari agama, lalu tiba-tiba mau poligami. Bagaimana caranya? Saya masih kadang-kadang bingung dengan orang yang mau terapkan poligami, sementara memang dia sendiri masih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi ibadah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Juga, dia sendiri juga bukan mengerjakan poligami kerana agama. Tapi kerana suka saja. Akhirnya, sayang gitu. Yang harusnya menjadi sebuah solusi dan hukum agama yang baik, maka ini menjadi hal yang kurang baik. Dari Umair al-Asadi radiyallahu anhu diriwayatkan, ia menceritakan, Saat aku masuk Islam, aku sudah memiliki delapan orang istri. Aku pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau bersabda, pilihlah empat diantara mereka. Dari hadit ini, teman-teman kita lihat pelajaran, ambil pelajaran dua. Yang penting, yang pertama, sebelum Islam sudah orang kenal poligami. Bahkan dinukil kisah Nabi Suleiman AS memiliki sampai 700 pasangan. Karena waktu itu belum ada pembatasan. Nabi SAW dibatasi sampai sembilan orang istri SAW. Artinya sampai beliau meninggal istrinya sejumlah itu. Dan umumnya Nabi Ibrahim AS punya sahara dan punya hajar. Ada poligami. Begitu juga dengan masyarakat biasa selain Nabi-Nabi. Nah diantaranya ini, Umair RA. Di masa jahili beliau sampai punya delapan orang istri. Cuma karena dalam Islam dibatasi empat. Maka beliau pun melapor kepada Nabi SAW tentang keadaannya ya Rasulullah. Saya sudah masuk Islam nih. Ada yang saya mau tanyakan, saya punya delapan orang istri. Apa boleh saya pertahankan semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, pilihlah empat saja diantara mereka. Enggak boleh lebih dari itu. Dari sini hukum kedua yang kita ambil. Selain daripada memang sebelum Islam sudah ada poligami. Yang kedua adalah poligami bagi laki-laki dibatasi sampai empat. Apapun alasannya enggak benar kalau lebih dari empat. Mungkin Anda pernah dengar di Indonesia ada yang punya istri sampai sepuluh. Sampai sekian belas gitu kan. Saya pernah cuplikan ada begitu ya. Mau dia bergelar apapun gelarnya. Dalam arti kata gelar-gelar agama yang dinisbatkan pada dia tetap salah ini. Karena memang hadith ini adalah hadith yang jelas sekali. Melarang laki-laki lebih daripada empat. Juga Nabi SAW bersabda, aku juga menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Maksudnya adalah menikah bagian daripada syariat Islam. Baik itu menikah dengan istri satu atau menikah dengan poligami. Jadi sebagaimana Anda melihat monogami bagian daripada syariat maka poligami juga bagian dari syariat Nabi SAW. Nabi menikahi banyak wanita kata beliau. Para sahabat dan tabi'in secara umum juga bisa atau biasa melakukan poligami. Demikian juga dengan para ulama' sesudah mereka. Di antara mereka yang melakukan poligami adalah Al-Husayn ibn Umar dan yang selainnya radiallahu anhum ajma'in. Jadi ini bukan negatif. Tapi ini adalah hal yang boleh-boleh saja dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anda membencinya. Ini kita sedang titik beratkan di poin itu ya. Lihatlah panutan kita Umar radiallahu anhu yang menawarkan putrinya Hafsa kepada Abu Bakr radiallahu anhu. Sementara beliau masih memiliki seorang istri bernama Umm Rumman yang tidak dalam keadaan sakit ataupun mandun. Ini sebuah kisah yang mesyur pada saat Hafsa menjadi janda radiallahu anha. Maka Umar gelisah. Tidak mau anaknya dalam kondisi janda berlama-lama. Dan ini bagian daripada hal yang perlu dipikirkan oleh setiap muslim dan muslim lain. Jangan lama-lama menjanda. Jangan lama-lama menduda nikah selama masih ada peluang. Tapi kan saya gagal rumah tangga pertama. Belum tentu gagal rumah tangga kedua. Bangun saja rumah tangga yang baru. Niatkan ikhlas. Kalau gagal di pertama anda bangun perbaikin di rumah tangga yang kedua. Karena itu jalan tol meluncur ke surga dengan ada status pasangan. Apakah itu monogami atau poligami. Maka Umar gelisah anaknya menjadi janda. Gimana nih? Umar pada saat itu bisa saja menawarkan kepada sahabat-sahabat yang masih muda. Masih banyak yang bujang. Ada Usama bin Zaid. Ada Anas bin Malik. Ada Zaid bin Thabi. Dan ada banyak sahabat-sahabat. Tapi Umar datang kepada Abu Bakr. Abu Bakr punya istri. Dan subur Umm Rumman. Kenapa Umar pilih Abu Bakr? Artinya Umar mendahulukan poligami di sini. Bukan monogami. Ada orang tua begitu kanan-kanan. Sudah anaknya janda, nggak mau lagi poligami. Ditahan anaknya. Karena anaknya sudah mau menikah. Laki-lakinya sudah baik, soleh. Tetap tidak mau. Allah Subhanallah. Kenapa ini terjadi? Kenapa egois anda yang anda dahulukan? Kenapa bukan agama? Karena kita harus menjadikan agama kita sebagai panutan, tuntunan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi kita dan bukan tradisi kita Islamkan. Kita harus menjadikan Islam pengontrol egois kita. Pengontrol emosi kita. Pengontrol seluruh kebiasaan kita. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang sejati. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran masalah itu. A'udhu billahi minasyaitan rahim ya'ayuhilladina amunudhul fissilmi kafatan. Walatu tabi khutwati syaitan. Hari orang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah. Menyeluruh. Bukan setengah-setengah. Bukan kerjakan apa yang kita suka, saat kita tinggalkan kita tidak suka. Tidak. Semuanya kita terima. Suka atau tidak suka. Wajib ataupun sunnah. Nah itu baru dikatakan muslim sejati. Jadi sikap ini luar biasa. Walaupun Abu Bakar masih menolak pada saat itu. Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Kemudian sempat umar berfikir pada saat itu. Kira-kira siapa yang cocok ini buat jodohnya. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiba-tiba lamaran Nabi s.a.w. datang. Dan spontan langsung umar terima. Siapa yang menolak lamaran Nabi s.a.w. Di hari pernikahan Nabi s.a.w. dengan habsah. Istri lain tidak ada sama sekali yang buat masalah. Yang anda sering dengar Aisyah itu sering cemburu. Tidak buat masalah dengan pernikahan Nabi s.a.w. Menerima karena tahu ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar membisikkan kepada Umar. Sambil mengatakan, hai Umar. Aku tahu sebenarnya kau ini sedikit kecewa dengan aku. Karena engkau sempat menawarkan habsah anakmu tapi aku tidak memberikan jawaban. Perlu kau ketahui, demi Allah kalau bukan saya mendengarkan Nabi s.a.w. pernah menyebut nama habsah, maka saya sudah nikahi habsah. Dan para sahabat faham kalau Nabi s.a.w. pernah menyebut nama seorang wanita, berarti Nabi punya keinginan menikahinya. Maka Umar pun akhirnya faham kenapa Abu Bakar tidak menerima tawaran dia pada saat itu. Dan ini tentu lebih baik buat habsah karena dilamar oleh Nabi s.a.w. Kata beliau tidak layak bagi seorang pria atau wanita muslimah untuk menyangkal disyariatkannya poligami. Ini adalah penyangkalan terhadap Allah azzawajal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, yang menetapkan syariat. Yang Allah sebutkan tentang masalah syariatnya ini dalam surah Nabiya ayat 23, Dia Allah tidak perlu atau tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Dan mereka lah manusia itu yang ditanyakan kenapa mereka berbuat. Sebagaimana orang sakit tidak boleh menyangkal keberadaan orang sehat. Tadi sudah saya berikan gambaran di pembukaan kita ya. Anda tidak mau, jangan anda sangkal. Karena ada orang yang mau. Ada orang yang bahagia. Seperti itu. Saya bertemu dengan para praktisi poligami yang sehat. Tidak ada masalah. Istri mereka kumpul. Mereka sama-sama. Mereka bisa di malam ini di sini mereka tahu. Mereka berbagi dengan saudaranya muslimah. Bahkan ada yang sampai menghadiahkan malamnya. Ada pada saat salah satu istri sakit, dia menghibahkan malamnya. Itu keimanan di sini. Dan ada kenikmatan tersendiri bagi para praktisi ini. Saya tahu ada seseorang berpoligami. Saya kenal benar orangnya. Ya Rahimahullah sudah meninggal beliau ya. Tapi orang ini berpoligami, dia punya pola yang itu dilihat atau ditahu oleh semua orang di sekitar beliau. Jadi kalau dia hari ini misalnya malamnya istri pertama. Maka istri yang lain itu akan saling membantu untuk menyiapkan makanan hari itu. Nah istri yang malamnya ini itu tidak lagi beraktifitas untuk masak, untuk urus yang lain. Ini itu istri yang lain yang urus yang tiga orang ini karena istrinya empat. Yang satu ini hanya duduk menemani suaminya. Ngobrol, diskusi, menghibur suaminya. Begitu saja. Makan, makan sama-sama segala macam. Dia pokoknya yang mendampingi suami pada saat itu. Di depan istri yang lain. Besoknya istri kedua malamnya maka istri pertama bergabung sama yang ketiga sama yang keempat untuk masak, untuk mengurus rumah, mengurus anak-anak. Yang kedua ini murni duduk menemani suaminya seharian. Begitu juga yang hari ketiga istri ketiga, hari keempat begitu terus. Itu terjadi. Dan mereka sangat bahagia. Apa kita mau pungkiri kebahagiaan mereka sementara mereka sendiri merasakannya? Kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak boleh kita egois. Kita tidak mau kita sendiri. Makanya saya sudah bahasakan itu. Karena anda jangan sampai membantah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sedang kita titip beratkan. Orang miskin juga kata beliau tidak boleh menyangkal keberadaan orang kak. Orang yang buruk bentuk tubuhnya tidak boleh menyangkal keberadaan orang yang bertubuh ideal. Orang yang mandul juga tidak boleh menyangkal keberadaan orang yang beranak. Demikian juga segala hal yang hikmahnya hanya diketahui Allah. Seperti halnya poligami juga. Tidak boleh disangkal dan tidak boleh diperburuk citranya dihadapan orang banyak. Jadi kalau anda tidak mau, anda sendiri. Jangan sampai menjadi corong sudah saya bahasakan tadi untuk membenci hukum Allah ini. Sehingga anda akhirnya masuk dalam kategori dosa besar membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang menolak syariat Allah bisa masih sampai pada tingkat kekufuran. Membungkiri hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Saya pernah dengarkan ada seseorang, laki-laki bahkan dia mengatakan audzubillah dari poligami. Bagaimana dia beristiaza dari hukum yang Allah perintahkan. Tak mungkin itu salah. Demikian juga segala hal yang hikmahnya hanya diketahui Allah seperti halnya poligami. Tidak boleh disangkal dan tidak boleh diperburuk citranya dihadapan orang banyak. Karena poligami memiliki banyak hikmah dan faidah yang sebagian kita atau sebagian bisa kita ketahui dan sebagian lagi tidak. Ketika sebagian wanita di zaman Nabi SAW membayang, membayangkan kekhususan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah itu. Ada sebagian wanita di zaman Nabi SAW mengatakan kok laki-laki boleh begini, kok laki-laki boleh begitu. Palak tentang laki-laki, jihad boleh bagi laki-laki, poligami boleh bagi laki-laki. Maka Allah turunkan firmannya ini. Mengingatkan para sahabiat pada saat itu dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bunyinya Yang artinya, jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain yang antara laki-laki dan perempuan. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniahnya. Jadi gak boleh sering cemburu. Laki-laki gak boleh cemburu. Kenapa perempuan boleh hamil, menyusui. Akhirnya ada banyak laki-laki, operasi kelamin. Paksa diri jadi perempuan. Gak bakal mungkin sampai anda mati tak anda laki-laki walaupun anda sudah berstatus banci. Ada perempuan mau jadi laki-laki, operasi kelamin. Kenapa begini? Kenapa gak jadi fitrahnya saja? Rusak. Kata beliau yang terlihat oleh kita dengan akal kita yang picik bahwa poligami itu memang merupakan konsekuensi dari kondisi kehidupan tertentu dalam pribadi-pribadi tertentu yang memang diberikan oleh Allah karunia agama, akal, kesehatan, dan harta. Umumnya kondisi itu dialami oleh kaum laki-laki. Karena itu poligami disyariatkan secara khusus bagi kaum laki-laki. Sementara wanita tidak. Bisa kita teliti anatomi tubuh manusia, organ-organ tubuh berikut, kondisi kejiwaannya ditambah dengan tugas yang Allah SWT bebankan kepadanya. Pasti akan kita dapatkan bahwa kaum laki-laki memang lebih berhak terhadap poligami. Bisa kita simak beberapa poin berikut ini. Jadi beliau akan sebutkan poin demi poin kenapa poligami dibolehkan bagi kaum laki-laki. Kata beliau, jika seorang lelaki melakukan poligami terhadap beberapa orang istri dengan akad yang sah, bukan persinahan, sah secara agama, dua, tiga, atau empat istri, Tidak akan terjadi percampuran nasab. Tapi tidak demikian terhadap wanita yang melakukan poliandri. Sebenarnya poliandri kalau perempuan ya. Maksudnya memiliki lebih dari satu suami. Karena masing-masing menuangkan sperma di satu rahim. Organ reproduksi yang dimiliki orang lelaki memang memungkinkan dirinya melakukan itu dan wanita sebaliknya. Ya mungkin kan. Karena kalau perempuan poliandri punya dua suami, tiga suami, semua merupakan sperma di satu rahim. Ini kira-kira anak ini milik siapa? Ya seperti itu kurang lebih. Tapi kalau lelaki-lelaki memiliki beberapa orang istri, maka dia boleh saja anak ini yang ini hamil atau empat-empatnya hamil, masing-masing jelas nasabnya kepada si lelaki itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, struktur anatomi lelaki lebih sehat dibandingkan wanita pada umumnya. Itu berdasarkan kenyataan alami bahwa lelaki tidak mengalami masa haid, nifas, hamil, dan menyusui. Sehingga tubuhnya lebih sehat dari wanita yang secara kodrati harus mengalami haid, nifas, melahirkan, dan menyusui. Orang lelaki pada umumnya memutuskan perkara dengan akalnya. Dengan modal itu tentu saja bisa mengatur keberadaan dua, tiga, atau empat orang istri. Lainannya dengan wanita yang biasa memutuskan hukum melalui perasaan dan itu memang dibutuhkan untuk mendidik anak dan mengasihi mereka. Kalau perempuan yang poliandri, maka bagaimana dia mengatur suami-suaminya? Itu akan repot. Satu saja suami, Allah sudah syaratkan itu untuk dia urus dan surganya Allah gantungkan di suami itu. Itu sudah butuh waktu, energinya. Menguras otak agar bagaimana bisa membahagiakan suaminya. Masak yang enak, menata rumah yang bagus, pakai pakaian yang indah, bagaimana menampilkan anak-anak depan suaminya yang sudah bersih, yang betul-betul kata yang baik, berakhlak yang baik. Itu kan sudah butuh luar biasa. Bagaimana kalau dia punya dua orang suami? Tiga orang suami, bagaimana dia membaginya? Karena itu kata beliau, kita dapat bahwa kaum wanita tidak tahan menyaksikan berbagai kejadian memilukan. Karena mereka dominan perasaan. Laki-laki dominan akal. Mereka mudah lupa dan mudah menangis dalam sekejap. Karena seorang wanita hanya bisa menjadi saksi dalam perkara yang hanya dikenal baik kaum lelaki dalam ukuran setengah saksi saja dari kaum lelaki. Contohnya dalam jual beli dan sejati-jati. Maksudnya dalam Islam, saksi wanita itu, kalau satu laki-laki berikan saksi itu, wanita harus dua orang. Karena memang mereka bisa saja mudah lupa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata beliau, disyariatkannya jihad bagi kaum lelaki, sementara bagi kaum wanita tidak. Jihad amat erat kaitannya dengan darah, bangkai dan sejenisnya yang pada umumnya kaum wanita tidak tahan melihat pemandangan semacam itu. Artinya memang menandakan kejiwaan laki-laki lebih siap untuk menghadapi perkara-perkara dalam kehidupan. Yang keempat, lelaki pada umumnya masih mampu melakukan hubungan intim hingga usia lanjut. Lain halnya dengan kaum wanita, mereka akan berhenti berproduksi pada usia yang lebih muda. Yaitu yang dikenal dengan usia menofos. Sebagian sudah mengalaminya pada umur 40 tahun, sebagian pada umur 45 tahun, namun sebagian bisa sampai umur 50 tahun. Laki-laki itu umur 40, 50, bahkan sampai 60 tahun mereka masih produksi. Masih produktif di sini. Selanjutnya, yang kelima, sebagian laki diberikan oleh Allah SWT kemampuan seksi yang berlebihan. Jadi tidak semua tentunya, tapi umumnya laki-laki ada yang punya kemampuan lebih. Padahal sebagaimana dimaklumi, wanita hanya harus mengalami masa haid, kehamilan dan nifas. Poligami bisa membantu menyelesaikan problem tersebut. Imam Muhammad bin Hanbar rahimahullah pada masanya bahkan berpendapat bahwa seorang laki hendaknya menikahi empat orang istri. Karena umumnya laki-laki seperti itu. Nah, biasa karena dia memiliki sperma, ini disinggung juga oleh sebagian ulama, kami sudah bacakan dan bedah ini di kajian kitab Mahkota Pengantin. Sehingga oleh penulis di situ, bagaimana sperma itu panas dan dia kalau tidak ditumpahkan, itu bisa menjadi penyebab munculnya emosional atau ketuaan dini. Dan ini umumnya laki-laki kalau ada yang sering emosi suami anda di rumah, itu karena bermasalah di masalah biologisnya. Kalau dia bisa mendapatkan biologis yang cukupi, mumpuni buat dia, maka dia akan lebih mapan. Dari sisi kejiwaan. Nah, ini yang membuat memang karena Allah bebankan pada mereka sperma itu, maka mereka dibolehkan juga untuk memiliki beberapa orang istri. Ini sebab-sebabnya ya, sebab-sebabnya. Kemudian yang keenam, berdasarkan berbagai sensus terbukti, kematian kaum lelaki lebih banyak dibandingkan wanita. Karena terjadinya berbagai kecelakaan dan peperangan yang memang lebih sering dihadapi oleh kaum lelaki daripada kaum wanita. Peperangan. Pasti laki-laki, tentaranya umumnya. Walaupun ada tentara perempuan, tapi sedikit. Kecelakaan, kendaraan pada saat mereka cari nafkah. Menyetir mobil ya, keluar kota dan segala macam ini. Sehingga, persentase kaum wanita lebih banyak daripada kaum lelaki. Tidak ada cara menyelesaikan problematika ini selain poligami. Supaya setiap istri, setiap wanita yang lebih banyak jumlahnya ini bisa berstatus istri. Bisa juga punya anak. Dirasakan sebagaimana wanita yang lainnya gitu. Belum lagi ditambah kenyataan bahwa kelahiran bayi wanita itu lebih banyak dari bayi laki-laki. Sehingga menyebabkan persoalan tersebut menjadi lebih berat. Maka dapat diketahui bahwa hanya poligami yang dapat menyelesaikan problem itu. Poligami kan menikah resmi. Belum lagi kenyataan bahwa kaum lelaki yang tidak menikah sama sekali karena kondisi ekonomi yang sempit atau karena alasan lain. Sebagian diantaranya menunda pernikahan hingga usia lanjut. Lain halnya dengan wanita muslimah yang selalu siap untuk menikah di usia dini sekalipun. Artinya, yang membuat lelaki juga salah satunya berpoligami karena memang mereka kan dari awal harus menyiapkan dulu kemapan-mapan. Setelah mapan, baru kemudian mereka menikah. Jadi tidak setiap saat mereka bisa menikah. Ini diantara sebab-sebab yang disebutkan oleh beliau. Selanjutnya, yang ketujuh ya. Seorang lelaki yang banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Terkadang dikenal sebagai orang terhormat atau ulama' yang banyak dicari orang karena ilmunya atau jabatannya. Atau memang ruang lingkup kerjanya membutuhkan orang lain untuk membantunya. Lelaki dengan segudang aktivitas tentu membutuhkan beberapa orang wanita agar bisa saling bahu-membahu, memperhatikan kebutuhan anak di satu sisi dan melayani kebutuhan suami di sisi yang lain. Poligami tentu saja jadi solusi terhadap masalah semacam ini. Dan juga wanita subhanallah dari satu sisi ya. Ini tambahan dari kami. Kalau berpoligami itu, dia masih punya banyak sekali waktu atau spare waktu yang dia bisa dekatkan diri kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat suaminya lagi bukan di malam dia. Dia punya banyak duduk untuk silat sama anak-anaknya. Dia punya banyak waktu untuk menata rumahnya, untuk inovasi masakannya, untuk silat rahim keluarganya. Untuk mungkin bertemu dengan teman-teman atau sahabatnya yang solehat. Tapi di saat suami 24 jam, setiap hari bersama dia, atau keluar cuma kerja kembali lagi, maka di saat itu akan sulit sekali dia membagi waktu. Kadang-kadang kalau diajak, oh maaf, suami saya lagi ada di rumah, saya lagi tidak bisa, saya lagi begini dan begitu. Yang kedelapan, demikian juga kasus yang sering terjadi pada wanita seperti mandul, sakit dan sejenisnya atau kasus lain. Seperti suami yang sudah tidak menyukai istrinya lagi atau menyukai wanita lain. Dalam kondisi demikian, mana yang lebih baik? Percerian atau poligami? Pada hakikatnya, poligami juga lebih baik bagi istri pertama dan juga yang kedua. Bagi istri pertama, manfaatnya adalah terbebas dari percerian. Bagi istri kedua, ia bisa mengambil manfaat dari suami yang sudah matang dalam agama, akal, dan bahkan hartanya. Ini salah satu poin-poinnya ya, dari sekian banyak poin gitu. Jadi bukan cuma ini saja. Bisa jadi istri keduanya adalah wanita yang juga pernah bercerai atau ditinggal mati suaminya, mandul atau memiliki kekurangan fisik. Jika kita misalkan bahwa istri pertama sehat, tidak mandul dan tidak sakit, kita bisa tanyakan kepada wanita muslima. Kita bisa tanyakan kepada mereka, wai wanita muslima, di mana letak keinginan saudari berlepas diri dari sifat egois? Di mana sifat mengalah yang saudari miliki? Di mana pengorbanan saudari sebagai muslima? Ini contohnya muslima karena dari perintah agama ya. Mana pengorbanan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana letak persaudaraan Islam? Kita ajukan juga pertanyaan untuk istri kedua yang merasa ragu untuk menerima lelaki yang sudah menikah. Mana rasa mengalah yang saudari miliki? Mana pengorbanan saudari sebagai muslima? Di mana lagi letak persaudaraan Islam yang ada? Bisa jadi Allah membuka pintu kebaikan bagi si istri pertama, istri kedua dan si suami sendiri. Meluaskan rezeki, harta dan anak mereka serta mengumpulkan mereka dalam kebaikan. Bila niat mereka memang jujur, memang benar bahwa istri pertama atau kedua bisa jadi tidak menyukai pernikahan semacam itu. Namun apakah sesuatu yang tidak disukai itu sudah diketahui akibat yang ditimbulkan? Jawabannya tentu tidak. Karena kan selalu kita pikirkan negatif, padahal belum tentu negatif kan gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْنْ وَهُوَ شَيْرٌ لَكُمْ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu adalah, boleh saja kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk buat kamu. وَعَسَا أَنْ تَقْرَو شَيْنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Dan bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Dan dalam surah Al-Nisa ayat 19 Allah juga berfirman, فَعَسَا أَنْ تَقْرَو شَيْنْ وَيَجَعَلُ اللَّهُ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا Dan bisa saja kamu benci sesuatu, itu adalah Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Yang banyak padanya. Sebenarnya banyak yang dikhawatirkan itu kan karena perubahan sikap suami. Padahal sebenarnya tidak. Sama sekali tidak. Kalau sebenarnya dia bisa menjalankan dengan cara yang baik maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentunya. Baik. Ini poin-poin yang dibahas oleh beliau. Saya akan bacakan sampai poin ini selesai. Mungkin sampai di halaman 50 ya. Poin selanjutnya. Beliau mengatakan bukankah memperbanyak keturunan itu dituntut dalam ajaran syariat Islam. Ini salah satu poin kenapa polikami terjadi ya. Karena akan membantu umat Islam meningkatkan bidang pertanian, perindustrian, serta perniagaan. Dan menutupi kelemahan kaum muslimin. Selain juga memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat dengan banyaknya generasi. Ini banyak juga yang menjadi amal jariah buat kita ya. Maka kita tidak lagi membutuhkan tangan-tangan jahil yang justru akan merusak akidah dan agama kita. Karena generasi kita sudah ada sendiri yang bisa kita maksimalkan untuk membela agama ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, Tazawwajul waludal waludal wadudah. Fa inni mukathirun bikum yaum al-qiyamah. Nikailah wanita yang subur dan penuh kasih. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga al-Nasayyid yang disesuaikan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim. Yang terakhir teman-teman sekarang belum mengatakan wanita yang kita bahas pada siang ini ya. Wanita pasti membutuhkan lelaki bagaimanapun kondisinya, apapun profesi dan pekerjaannya. Serta bagaimanapun tingkat kedudukan sosial dan akademis yang telah dicapainya. Artinya untuk melindungi dia gitu kan. Maaf, masih ada poin satu lagi. Dari penjelasan terdahulu menjadi jelas bagi kita bahwa poligama adalah konsekuensi ajaran syariat. Sekaligus konsekuensi kemaslahan pribadi dan masyarakat. Maka sudah sepantasnya bagi istri pertama, kedua atau ketiga dan yang keempat untuk rela dengan pembagian Allah SWT terhadap mereka. Karena segala yang diambil seseorang di dunia ini adalah bagian dari nasibnya. Hendaknya seseorang wanita tidak menolak lamaran seorang laki-laki yang agamanya kuat dan berakhlak baik. Seorang lajang ataupun sudah menikah. Nabi SAW telah menggambarkan satu barometer untuk kita ikutin. Yaitu sabda beliau SAW dalam hadis riwayat 3 midi. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ لِنَوْ وَأَمَانَتَهُ فَزَوَّيُّهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَقُنْ فِتْنَةٌ مُفَسَادٌ كَبِيرٌ Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan amanahnya. Dalam riwayat lain, agama dan akhlaknya. Maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Bila tidak akan terjadi kerusakan, bencana dan kerusakan besar di muka bumi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!